Hey yo 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 man's AWN timku semuanya ya dimanapun kalian berada selamat datang kembali di channel Alif VN Oke ya para AWN timku semuanya ya apa kabarnya nih ya semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kelancaran kesehatan dan rezeki yang melimpah di hari-hari yang kalian jalankan dan jangan lupa juga untuk tersenyum karena senyum itu ibadah dan dapat memberikan sebuah kebahagiaan yang sangat-sangat sederhana kepada orang lain jadi jangan lupa untuk tersenyum Oke ya Nah pada video video kali ini sesuai judulnya tuh ya kalau di sini Alif VN akan membahas mengenai komentar-komentar positif atau pujian-pujian ya di lagunya kesayangan kita semua Betron Petro dan Anet ya yang judul itu sahabat tak akan pergi yaitulah ya di sini jadi intinya Alif VN akan membacakan atau mereaksen komentar-komentar mereka lalu Alif VN akan menanggapi yang pastinya bersama kalian semua gitu dan buat teman-teman semua juga yang baru berkunjung ke channel Alif VN silahkan klik tombol subreknya ya karena subrek itu gratis pokoknya di channel Alif VN akan selalu membahas mengenai Betron Petro dan kontennya juga menarik-menarik yang pastinya bikin kalian penasaran asik menghibur dan lain-lain ya yaudah daripada kelamaan langsung saja kita baca-bacakan ya mengenai komentar-komentar positif di lagunya Betron Petro sama Anet dan di sini Alif VN sudah merangkum ya ada beberapa yang keren-keren lagi itu oke simak bersama-sama let's go Oke ya BSB BSB ku semuanya ya komentar pertama dari Hana Star lagunya sangat kena ke hati menitiskan air mata setiap kali mendengarkan lagu ini good job onyo and onye Yap sangat setuju sekali ya karena lagunya itu menyentuh hati mengenai persahabatan juga kan temanya itu dan setiap kali mendengar memang sangat-sangat bikin menyentuh menentuhkan air mata terharu lah ya pokoknya dari instrumen musiknya pembawaan better sama Anet nya itu benar-benar bikin kita tuh tersentuh gitu loh ya walaupun kita misalkan udah nonton berkali-kali pun ya bakal sama sama aja gitu ya Aura-aura nya pasti sedih lagi tersentuh lagi ngenal lagi kayak gitu-gitu lah ya cocok banget di komentar ya mewakili banget ya oke di sini gua sambil ngopi aduh ngopi di sore hari sambil ngonten pokoknya apa ya santai-santai aja lah ya ngontennya ya selanjutnya dari jatim wolu jujurly and seriously gak pernah bolsen denger mereka duet suaranya candu banget pasangan duet milenial ini bener-bener milenial yaps ya memang membuat candu dan pengen denger lagi-denger lagi ya ha hai mungkin onyo sudah sering sekali ya berduet dengan penyanyi-penyanyi lainnya ya dan menurut kita ya eh cocoknya sama Anet lah ya hahaha dan akhirnya Alhamdulillah sampai bikin video klip bareng semoga nanti bisa bikin video klip lagi ya Onye sama Onye nya kita nantikan saja selanjutnya dari Suhardi Suhardi Betran dan Anet anaknya menyenangkan kalau melihat mereka berdua kita bisa senyum-senyum sendiri ih cakep padahal banyak juga yang bersuara bagus tapi Betran Betran dan Anet bisa membuat kita semua senang dan bahagia pengennya mengulang terus lagunya kebersihan dan kerendahan hati mereka itulah yang membuat kita jadi terpesona pada mereka berdua selamat dan sukses lalu Betran dan Anet Tuhan memberkati ya selain Onyo sama Onye suaranya bagus enak dilihat mereka semua tuh mempunyai sebuah karakter yang rendah hati ya itu semua terjadi karena didikan orang tua mereka yang begitu begitu luar biasa ya aduh pokoknya cocok lah ya buat inspirasi nih ya Betran dan Anetnya pokoknya gitu lah ya ngopi dulu wah ini komentarnya panjang sekali nih ya dari Aji Sakrataji Oke melihat Betran saat ini seperti ada pusaran aura karisma waduh besar dari kekuatan cinta Don Su family yang membuat Betran makin bersinar karena hatinya yang sangat lembut semakin menyinarkan auranya kepada semua orang yang ada di sekelilingnya termasuk Anet nah berarti si Anet ini termasuk terkena pusaran cinta wonyo disini saya belajar bagaimana kekuatan cinta ketulusan dan keikhlasan jika dilakukan secara konsisten dari pusarannya ayah Ruben akan memutar kembali seperti pusaran planet antariksa yang saling mendukung waduh ini kayaknya pembahasannya kayak astronomi-astronomi gitu ya semoga semua insan yang ada disini akan menerima sinar keberkahan dari kasih sayang Don Su family yaps benar sekali ya kalau CEO itu memang membawa keberkahan juga ya untuk semua orang termasuk gua pribadi karena kenapa ya gua nggak munafik ya gua kan bikin konten mengenai Betran peto dan kalian semua BSB-BSB sangat respon sekali sangat as apa ya sangat apresiasi sekali yang menjadikan penonton gue banyak subscriber gua banyak dan gua juga sekali lagi terima kasih banyak atas itu semua maka dari itu konten karena Betran peto tuh nggak bakal gua hilangkan di channel Alif WN jadi selain Onyo memberikan keberkahan buat keluarganya termasuk ya buat gua pribadi juga terima kasih sekali lagi ya pokoknya Onyo sukses terus dan kita sebagai fans akan selalu menantikan karya-karya terbaiknya gitu pokoknya support yang baik yang positif jangan negatif-negatif Oke kita lanjut tapi jangan lupa ngopi lagi sumpah candu banget gua gua suka banget sama kopi gudai guys sore sore ngopi sambil ngopi kan enak banget gitu loh Hai Oke selanjutnya dari Sevya Fitri Nur Rafni ini juga sama nih panjang banget di komentar ya nonton ini masih nangis terharu Onyo udah dewasa sekarang ngikutin perkembangan Onyo dari awal di brownies sampai sekarang bener-bener banyak berubahnya salut sama Onyo semakin berbakat semakin dikenal banyak orang karena karya Nah iyalah kita tuh dikenal karena karya jangan karena apa ya ulah-ulah jelek aduh itu udah skip aja lah suka sama Anet semenjak jadi sahabat Onyo langsung klik aja gitu bukan berarti enggak suka yang lain ya semoga pandemi ini cepat kelar jujur pingin banget ketemu mereka berdua juga sampai kadang suka kebawa mimpi waduh ini pasti enggak cuman dia doang yang merasakan ya pasti BSP-BSP2 sana juga pengen banget lah ketemu sampai terbawa mimpi gue juga sama lah gue juga kalau ditanya mau ketemu atau tidak mau banget ketemu loh kayak gua tuh pengen ketemu mereka tuh kayak ingin ngucapin terima kasih yang pastinya ya sudah bisa memberikan keberkahan gitu loh dan gue juga pengen ya ada vlog-vlog bareng sama Onyo kan pasti bisa lah ya nanti kalau misalkan pandemi udah beres kalau misalkan ada konser atau apapun itu ada acara-acara gua pasti dateng pasti apalagi kan daerah Banten ya Banten ke Jakarta tuh deketlah nggak jauh-jauh banget sih gitu nah selanjutnya dari Amel Aisyah tiap hari diputar nggak pernah bosen apalagi kalau nyanyi dia berdua wah pasti kalian juga mendengarkan lagu Onyo sama si Anet ini kan enggak cuman sekali ya tapi berkali-kali kalau gua sih udah lebih dari 10 kali dan ketika mendengarkan tersentuh aduh pokoknya enak terus lah emang sih kalau misalkan pembawaannya itu perfect banget terus memainkan apa ya pembawaan sesuai feel lagunya itu sesuai suasana lagunya pasti bakal tersentuh lah atau terkenal ke penonton atau ke mendengarnya gitu nah si Onyo sama si Anet kayak gitu tuh mereka tuh membawanya perfect jadi ketika orang mendengar menonton langsung tersentuh dan terkena gitulah pokoknya ya jadi udah pasti sering candulah untuk mendengarkan mereka berdua berduet dah ngopi lagi belum habis selanjutnya dari generasi Sumba tidak bisa digambarkan dengan kata-kata Wow udah pasti berat ini ya kalian memang yang terbaik tidak ada bosan-bosannya saya nonton kalian bernyanyi dan yang paling penting bukan hanya bernyanyi karakter dan baik hati kalian yang saya rasa masyarakat Indonesia jatuh hati pada kalian berdua yaps benar sekali ya so jangan berhenti sampai disini teruslah bersinar dan semakin terang better onet your is the best pokoknya yang Onyo sama Anet terus semangat melakukan hal-hal positif terus berkarya pokoknya fans-fans mah akan selalu mendukung dengan baik lah ya the best dan terbukti sekali kalau masyarakat Indonesia memang sangat-sangat udah cinta sama mereka berdua karena kemarin aja waktu gua ngebahas mengenai trending Onyo di radio itulah pembuktian ya bahwasannya kan eh masyarakat sudah sering merequest lagunya Betran itu ya di radio-radio terbuktinya ya Onyo sampai dapat ranking-ranking di radio sampai bahkan dua judul lagu masuk kayak top ranking sepuluh besar kayak gitu-gitulah ya itu prestasi yang luar biasa pokoknya support terus ya dua pemuda pemudi bangsa Indonesia ini yang sangat-sangat menginspirasi memotivasi nah selanjutnya dari Viola Margaretha up terus yuk ayo nah sekarang juga ngomong-ngomong kalau di up terus sekarang tuh Viver sudah mencapai 2 juta 400 wow semoga minggu ini bisa 3 juta 5 juta bahkan 10 juta pokoknya kita optimis terus share terus karena bagaimanapun ini lagu sangat-sangat menginspirasi sangat-sangat banyak sekali hal-hal positifnya lah ya gitu jujurly The Onsu dan Onyo adalah artis pertama yang aku ikutin sampai seluruh kegiatannya nah cocok bener juga disetujui nih karena gua pribadi juga karena konten better itu juga jadi mau tidak mau gue juga harus mengikuti terus ya perkembangan betran ya baik kegiatannya dan konser-konsernya perform-performnya dan lain-lainnya lah gitu pokoknya Onyo ini termasuk artis yang gue ikutin lah dan gue juga terima kasih juga lah buat para-para BSP juga yang selalu hadir di channel YouTube Alif WN karena Alif WN ketika membuat konten betteran kalian tuh sangat-sangat respect sangat-sangat cepat sekali langsung komen hadir-hadir-hadir Wah thank you sih itu ya kalau nggak ada update-an tentang mereka nyari sampai ke semua timnya Widih sampai-sampai di IG explorernya tentang Onyo Onyi The Onsu semua dan akhirnya nggak pernah yang namanya streaming video klip terus diulang-ulang satu-satunya ya cuma karya-karya The Onsu yang ku tonton dan berusaha ikut andil biar trending Wah keren banget ini fansnya ya gokil-gokil Love ya banget kalian I like it sukses lau The Onsu Nah gue juga sama sih ketika gue buka Instagram ya gue klik explore gue tuh ya ya udah isinya Anet Onyo The Onsu ya gimana ya gue juga kan udah ngikutin mereka udah lama banget dari perjalanan ya udah panjang lah ya intinya support terus dengan kebaikan-kebaikan gitu selanjutnya dari Siti Latifa dari tahun 2019 nunggu banget single duet kalian berdua dan akhirnya tahun 2021 ini kalian punya single duet bareng sahabat akan pergi susah terus buat Onyo dan Onye doa dari kami semoga kalian bersahabat sampai dewasa nanti amin jangankan sahabat sampai dewasa semoga sih bisa ya benar sekali ya perjuangannya sih Onye sama Onye dari 2019 mereka bertemu kolaborasi-kolaborasi cover cover dan akhirnya sampai sekarang nih di titik dimana mereka akhirnya punya single duet bareng perjalanan sangat panjang yang kita semua menjadi saksinya dan alhamdulillah sampai sekarang sudah di titik kayak keberhasilannya lah ya semua itu tidak terlepas dari dukungan kita semua yang selalu support ya ada hentinya dan selalu ya banyak hal-hal positif juga lah ya yang kita lakukan untuk mereka kayak ayo semangat 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 gitu-gitulah ya thank you dan thank you pokoknya kita kompak terus selanjutnya dari Widya Stellata dibuat series or film oke banget sih ini pasti tentunya yang ada aktingnya Onye sama Anet ya ini pernah sih gua sedikit apa ya gua ungkapin ya kayaknya ini kalau lagunya dibikin film kayaknya gokil sih ya terus pemerannya Onye sama Anet tuh kayak Irwan sesama Aca itu loh di film Horde itu pasti lebih gokil sih itu ya semoga ajalah terjadi ya karena kedepannya nggak ada yang tahu yang penting kita doa baik-baik aja gitu oke ini komentar yang terakhir ya nah komentar yang terakhir dari Rian Putra teruslah menjadi muda-mudi yang mampu menginspirasi banyak orang menjadi kebanggaan kita semua jika ada yang tidak menyukai kalian rubah rasa benci mereka dengan keberhasilan kalian dan karya-karya kalian banyak hentikan kalian congrats besi ngeperanah kalian sukses dan ditunggu video clip yang lainnya nah teruslah menjadi muda-mudi ya katanya tuh yang menginspirasi banyak orang dan itulah yang dilakukan Onye sama Onye ya thank you lah sudah banyak menginspirasi orang dan memotivasi orang-orang juga pokoknya kalau misalkan ada orang yang membenci udahlah ya rubah orang-orang yang benci tuh dengan membalas sebuah karya gitu loh jadi misalkan kalian juga nih ya dalam hidup kalian ada yang benci sama kalian atau ada yang nggak suka sama kalian udah tenang aja balesnya pakai karya gitu jangan pakai cacian pokoknya ada yang ngejelekin kita ada yang ngerendain kita please kita lawan pakai hal positif yaitu karya buktikan kalau kita tuh punya apa ya punya karakter punya tekad punya bakat punya apa lagi ya punya kekuatan yang menghasilkan sebuah karya yang baik dan bijaksana nah pokoknya gitu lah ya oke ya para-para band atau ex-band sulover semuanya jadi segitu aja untuk video kali ini ya kita membacakan mengenai komentar-komentar positif yang sangat-sangat banyak sekali memuji di lagunya Betran Peto sama Anet yang berjudul sahabat seakan pergi kalau misalkan menurut kalian seperti apa komentarnya mengenai video kita tersebut silahkan komen di bawah gue juga mau baca-baca dan gue juga nanti bakal tanggapi-tanggapi begitu yaudah jadi segitu aja untuk video kali ini terimakasih selalu ya buat warga-warga BXB yang sudah menonton sampai menit sekian sekali lagi thank you dan thank you pokoknya kalian sehat-sehat terus selagi PPKM jadi nggak usah kemana-mana ya kalau nggak penting-penting banget udah mending di rumah aja deh nonton Alif WN ini yaudah jadi segitu aja gue Alif WN stay with action sampai jumpa guys see you the next video selanjutnya bye 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 Sub indo by broth3rmax